bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun sadara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik informasi mancanegara masih terkait Rusia dan Ukraina ya ini saya bacakan media online nya dari international.sindonews.com dengan judul update hari kelima invasi artileri Rusia serang pangkalang Ukraina di Vasilis Kiv invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari kelima pada Senin 28 Februari 2022 militer Kiv menginformasi bahwa pangkalang militer di Vasilis Kiv diserang artileri pasukan Moskow melalui post di Facebook yang dikutip Reuters Estab Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan anggota pasukan pertahanan di pangkalan udara militer Vasilis Kiv di barat daya Kiv melawan serangan artileri dan serangan lainnya dari pasukan Moskow sebelumnya Kementerian Kesehatan Ukraina mengatakan bahwa pada hari Minggu 352 warga sipil termasuk 14 anak-anak telah tewas sejak awal invasi Moskow versi PBB jumlah anak yang tewas adalah 16 orang disebutkan juga oleh Kementerian itu bahwa 1684 orang termasuk 116 anak-anak terluka militer Ukraina mengatakan hari Minggu kemarin adalah hari yang sulit bagi pasukannya sebab pasukan Rusia terus menembaki hampir dari segala semua arah Dewan keamanan PBB pada hari Minggu waktu Amerika Serikat menyuruhkan sesi khusus darurat yang langka dari 193 anggota majelis umum tentang invasi Rusia ke Ukraina Sesi khusus darurat akan diadakan pada hari Senin ketika sekutu barat meningkatkan kampanye diplomatik untuk mengisolasi Moskow pemungutan suara oleh Dewan beranggotakan 15 orang itu bersifat prosedural sehingga Rusia tidak dapat menggunakan hak vetonya sebelum resolusi yang mengadakan sesi majelis umum diadopsi dengan 11 suara ya Rusia memilih tidak sementara China India dan Uni Emirat Arab Epstein anggota Dewan ini telah mengungkapkan impotensi diplomatik Rusia Rusia kembali di isolasi kata duta besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward langkah ini adalah yang terbaru dalam kebingungan diplomasi di PBB di New York ini mengikuti veto Rusia pada hari Jumat dari rancangan resolusi Dewan yang akan menyesalkan invasi Moskow ke Kyiv Hai eh demikian saudara ku informasi ya kita berdoa semoga Hai perang antara Ukraina dengan Rusia bisa segera berhentiah karena korban terus berjatuhan kita doakan kawan dan Indonesia tetap padah komitmen yaitu eh nomblok netral tidak ikut blok barat dan tidak blok timur demikian informasi kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh